Jualisme abdesi, saya perlu telahkan juga, mengenai hadirnya abdesi yang merasa legal, maka kami tidak ingin menganggapi, sebab abdesi adalah organisasi kepala desa, mereka itu kebanyakan sudah pura, bukan kepala desa. Yang mengaku ketua umum itu bukan, sudah tidak lagi menjadi kepala desa. Yang merasa legal itu melakukan kepemimpinan mempunha pada saat kelaksanakan munas 4 tahun 2021. Dan mereka yang mengaku abdesi sah tidak jelas kapan munasnya dan kapan pelantikannya. Sedangkan abdesi dibawah kepemimpinan ketua umum DPP Haji Surtabijaya adalah ketua terpilih munas 4. Di Jakarta yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri, Bapak Tepukar Napian, dan begitu pun pelantikan juga dilantik oleh Bapak Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 November 2021 di Nusantara 4, gedung MPR DPP Haji. Tentu Kementerian Desa mengetahui, Kementerian Dalam Negeri mengetahui siapa-siapa mereka dan kami yakin menunggu hak mereka akan segera dibatalkan. SKT Kementerian Dalam Negeri untuk abdesi kepemimpinan Surtabijaya sebagai ketua umum dan Anwar Sadat sebagai sekjen telah memiliki surat keterangan terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. Dan yang mengaku abdesi legal itu tidak berani buatan kegiatan seperti silaknas atau rakernas atau kegiatan sejenisnya sebab Kepala Desa Indonesia hanya mau dipimpin oleh Kepala Desa. Pernah munas gak? Gak pernah. Itu hanya rapat-rapat di kafe aja bentuk pengurus kan? Kemudian mengajukan lewat online. Coba lanjut. Seterusnya. Lanjut. Nih, pesertanya semua munas. Jadi kostum abdesi kita ada dua. Warna ini khusus untuk kegiatan organisasi. Warna kuning ini, kuning apa sih namanya nih? Kalau ada kuning-kuning ini, ini adalah operasional lapangan nih. Abdesi. Ini Kepala Desa. Coba lanjut lagi. Nih, munas empat semua nih. Ini resmi nih. Dibuka oleh pendagri. Itu ketua yang lama, Dr. Sintawatara. Lanjut. Nih, ini munas yang lama. Di sini lapak surta Wijaya menang. Gitu. Lanjut. Nah, pelantikan dan rakernas itu dilakukan di gedung DPR. Gitu. Jadi coba tanya aja di sebelah kapal mereka pelantikan. Gak ada itu. Ngumpul 10 Kepala Desa aja susah. Gak ada. Belum tentu ada yang mau. Coba lihat. Ini pelantikan. Mendagri hadir. Kan? Mendagri langsung yang melantik. Lanjut. Besertanya pun 1.600 ketua DPD, DPC seluruh Indonesia. Lanjut. Nih, ini semua dilantik di mendagri. Nih. Jadi, ini menjawab saudara-saudara semua. Terima kasih.